Intro Baik Bapak mohon izin memulai acara pada sore hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak dan Ibu Yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil Dan telah hadirin juga bersama dengan kita tentunya Sesungguh Jawa Barat yang merupakan Gubernur Jawa Barat Periode sebelumnya Bapak Ahmad Heriawan Tepuk tangannya boleh untuk kedua sosok hebat kebanggaan Jawa Barat Dan juga telah hadirin yang kami hormati juga disini Ada Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Beserta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Ketua MUI Jawa Barat Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat Forkopimda Kota Bandung dan juga seluruh hadirin temudangan yang berbahagia Buji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Karena pada hari ini Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Kita dapat hadir di masjid kebanggaan kita Tentunya sebelah keluarga Jawa Barat Yaitu Masjid Raya Al-Jabar Dalam acara peresmian galeri Rasulullah SAW di Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat Temu tangannya boleh Bapak Ibu untuk masjid kebanggaan kita Dan untuk mengawali acara peresmian pada sore hari ini Kita akan dengarkan bersama laporan Kepala Disparbud Provinsi Jawa Barat Selaku Ketua Divisi Seni, Budaya, Sains, dan Museum Bidang Ekonomi dan Kemandirian Masjid Al-Jabar Kami undang Bapak Dokter Andes Beni Bahtiar MSI Kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Sampurasun Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 Bapak Air Yang saya hormati Forkong Bimda Hadir disini dari Polda Pak Asolehin Terima kasih Yang saya hormati Ketua Komisi 5 Pak Aris Yang saya hormati Ketua MUI Yang saya hormati Kekan Wil Depak Provinsi Jawa Barat Yang saya hormati Pak Sekda Yang saya hormati Rekan-rekan Kepala OPD Dan Bapak Ibu yang mohon maaf Tidak dapat saya sebutkan satu persatu Ijinkan Pak Gubernur melaporkan Rencana peresmian Galeri ini Sesuai dengan hasil rapat Beberapa kali rapat Yang terdahulu Bahwa hari ini Akan direncanakan peresmian Galeri Nabi Muhammad S.A.W. Galeri ini Sudah siap untuk dioperasionalkan Dan tentunya Kami juga sudah membentuk Tim khusus di dalam pengelolaannya Bekerjasama dengan 9 Matahari Kami berharap Bahwa Museum ini Bisa memberikan edukasi Kepada Masyarakat Jawa Barat Khususnya Indonesia pada umumnya Dan tentunya ini menjadi Salah satu kebanggaan Pak Gubernur Di Jawa Barat Mengenai museum Mohon maaf Galeri Nabi Muhammad S.A.W. Yang ada di Aja Barat Tentu ini merupakan Kerja yang luar biasa Dari Pak Gubernur Periode 2008-2018 Dan 2018-2023 Itu saja mungkin Yang dapat saya sampaikan Dan mohon kiranya Pak Gubernur Dapat memberikan sambutan Sekaligus Meresmikan Galeri Nabi Muhammad S.A.W. Demikian terima kasih Lebih kurangnya mohon maaf Bilahi Taufiq Waidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami haturkan Kepada Bapak Bini Bahtiar Yang telah menyampaikan Oktur Radya Baik Bapak-Ibu hadirin Pemudangan yang kamu hormati Untuk penambah keberkahan Dan berahmat Dalam silaturahmi kita Pada sore hari ini Selanjutnya kita akan Saksikan penyerahan Bengkisan Secara sembelis Kepada Perwakilan Santri Oleh Kepada Buru Jawa Barat Untuk itu Kepada Perwakilan Santri Kami undang Untuk dapat naik Ke atas panggung Kami silakan akan Untuk dapat berkabung Di atas panggung Untuk menerima Bengkisan Secara sembelis Oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Menggak Di haturan Dan selanjutnya Kami undang Dengan hormat Mohon berkenan Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kabel Untuk dapat menyerahkan Bengkisan Secara sembelis Kepada Para Santri Yang Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Ikut hadir Dan menunjukkan Insya Allah Menambah berkah Untuk kita semua Boleh teman-teman Bapak Ibu Alhamdulillah Akhirnya Bapak Gubernur Insya Allah Berkah Dan jika bermanfaat Bagi para Santri Kita yang hadir Pada kesempatan kali ini Boleh teman-teman Bersahragu Bapak Ibu Silakan Dan selanjutnya Yang berkenan Diabadikan Terlebih dahulu Dengan dokumentasi Baik Baik kita hitung Mohon izin Satu Dua Tiga Sekali lagi boleh Satu Dua Tiga Baik Hati-hati Para Santri Silakan Kembali Ketan-teman semula Dan Pak Gubernur Mohon berkenan Untuk tetap berada Di atas panggung Baik Puji syukur Kita panjatkan Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat Nikmat luar biasa Di hari ini Kita mendapati Nikmat Allah Begitu berlimpah Satu Kita semua Diberi nikmat Sedang berada Ditemui oleh bulan yang Paling mulia Bulan Ramadan Alhamdulillah Kemudian semua Saya doakan Bertemu lagi Dengan Ramadan Di tahun depan Amin Yang saya hormati Pak Ahmad Haryawan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Sampai 2018 Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Ilmi Saya Jawa Barat Pak Ramad Saffei Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Pak Ajam Juga Di sebelah Pak Kanwil Tentunya Pak Haris Mewakili DPRD Prokopimda Pak Solihin Juga Basnas Saya lihat Pak Anang Hadir Pasekda Dan Jajaran Dan juga Pak Juhadi Kipakiai Berkenan hadir Sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nedatul Ulama Bapak Ibu yang saya hormati Hari ini Pertama saya mohon maaf Dari sisi jadwal Karena rapat DPRD-nya Panjang kali lebar Jadi Menggeser banyak Agenda-agenda Yang tidak terprediksi Mohon maaf Lahir batin Saya mencoba Seadil-adilnya Waktu Nah di waktu Yang singkat ini Intinya Kawasan Al-Jabar ini Terbagi Empat Saya ingatkan lagi Satu Masjidnya sendiri Tempat sholat Ada di atas Kedua Ada galeri Rasulullah Dan galeri Perkembangan Islam ke dunia Dan sampai Jawa Barat Luasnya 3000 meter Insya Allah Terbesar Tercanggih Mungkin Dunia ya Ada di Tanah Jawa Barat Kemudian Ada kolam retensi Pengendali banjir Jadi musim hujan Ini mengatur Volume air Di sekitar sini Supaya Relatif terjaga Dan dikelilingi oleh Taman Selama dua bulan Pak Air Saya laporkan Memang dilepas Untuk melihat Respon masyarakat Dan hasilnya Memang luar biasa Nah sekarang Ditertibkan Diatur lagi Sehingga Insya Allah Tempat ini Menjadikan kita Naik kelas Sebagai Umat muslim Di Jawa Barat Sudah jadi Destinasi Di seluruh Indonesia Hari ini Dari Sumatera Dari mana Datang Mungkin suatu hari Menjadi destinasi Religi dunia Nah Ini Dikelola Oleh Dinas tadi Pariwisata dan Kebudayaan Biasama dengan Pihak ketiga Karena tempatnya Terbatas Ini akan Berbayar Berbayarnya Nanti Menggunakan Digital Sehingga Terseleksi Tentu dengan Nanti Diatur Apa Subsidi Atau Diskon-diskon Kepada Golongan-golongan Masyarakat Yang Berhak Seperti Anak-anak Sekolah Lansia Disabilitas Dan lain-lain Kira-kira Begitu Nah 50% Bentuknya Digital Dari mulai Lahirnya Rasul Di tahun Gajah Kemudian Saat di Mekah Madinah Futul Mekah Sampai Haji Wadah Diceritakan Disini Setelah itu Pasca Rasul Wafat Islam Berkembang Ke Afrika Eropa Sampai Ke Asia Dan Akhirnya Sampai Ke Banten Cirebon Dan Ke kita Di hari ini Disana Ada ulama-ulama Jawa Barat Juga ditampilkan Sesuai dengan Makomnya Untuk menunjukkan Kehormatan kita Intinya Mari Kita syukuri Itu poin saya Ada sebuah Fasilitas Yang lengkap Tanahnya 25 hektare Pasar PKL Pak Air Sedang dibangun Nanti namanya Bazar Al-Jabar Jadi Insyaallah Tadi Lebih manusiawi Lebih tertib Dan lebih beradab Pengelolaan Ini jauh Lebih baik Juga Itu saja Dari saya Mudah-mudahan Silahkan oleh media Seberluaskan Namanya Bukan museum Kalau museum itu Ada aturan Internasional Yang Benda-bendanya Harus Orisinilah Apa-apa Ini namanya Galeri Jadi saya Rubah namanya Menjadi Galeri Rasulullah Yang sebenarnya Sama kayak museum Cuman Judulnya beda Karena kalau menjadi museum Ada syaratnya Ada Segala rupa Tidak sembarangan Jadi kita Putuskan Penamanya Galeri Rasulullah Di kawasan Masjid Raya Al-Jabat Itu saja Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Dengan ini Galeri Rasulullah Dan perkembangan Islam Di Jawa Barat Secara resmi Mulai hari ini Dibuka Terima kasih Jawa Barat Kami silahkan Dapat bergabung Menuju area Peresmian Baik Untuk peresmian ini Akan ditandai Dengan hand scanning Oleh Bapak Gubernuri Jawa Barat Kita akan Saksikan bersama Baik Rekan-rekan media Juga silahkan Bersiap-sia Pengabadikan Moment ini Dan juga Tim dokumentasi Boleh kami silahkan Baik Bapak Ibu Mohon izin Untuk peresmian Galeri Rasulullah Selewas Salam Di Masjid Raya Al-Jabar Bangga Tahu VIP boleh bergabung Silahkan Tim dokumentasi Silahkan bersiap-siap Bapak Gubernuri Juga mohon izin Bersiap-siap Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin menghitung Mundur Tiga Dua Satu Jika dirimu diberikan Kesempatan Untuk kembali Ke masa lalu Apa yang hendak dirimu lakukan Peristiwa bersejarah Yang dilalui oleh Kekasih Allah Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Adalah salah satu Peristiwa yang merubah Peradaban manusia Hingga sekarang Dan Galeri Rasulullah Masjid Raya Al-Jabar Merupakan sebuah Maha karya umat Yang dapat Memberikan kesempatan Untuk kembali Kembali menyelami diri Merasakan pengalaman spiritual yang baru Kepada Islam Yang rahmatan Lilalamin Lilalamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!